Pada era digital saat ini, internet merupakan komunikasi yang utama. Dengan jaringan internet, kita mampu berkomunikasi seperti menelepon maupun video call yang bisa melihat wajah orang yang kita tokoh secara jarak-jarak. Begitupun pada masa penjajahan konolialisme dulu. Rupanya, jaringan teleponlah yang paling utama sana. Dan salah satu bangunan jaringan telepon pertama yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Cililin, Kabupaten Bantuan Barat, Jawa Barat. Bersama saya, Cimori, kita akan mengupas sejarah Radio Ningrom Cililin di acara penyelusuran sejarah daerah. Bangunan komunikasi pertama milik pemerintah Hindia Belanda yang berada di Cililin ini dibangun atas prakarsa seorang Hindia Belanda yang bernama Insinyur Raymond Sirke Hensilken. Pembangunan ini diawali dengan pembebasan tanah seluas 17 hektare. Dilakukan pada tahun 1908 sampai 1916. Gedung radio sekaligus alat komunikasi ini diberi nama gedung telepon kem. Gedung radio ini memiliki luas sekitar 18 x 12 meter dengan tinggi 9 meter. Dalam masa pembangunannya Raymond berhasil mendirikan 5 buah bangunan. Tiga dari bangunannya kini menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Cililin. Sedangkan dua bangunannya lagi yang berupa kantor atau gudang pembangkit listrik yang dibangun secara terpisah kini tak terawat dan memperhatikan. Pada awal pembangunan tahun 1916 gedung radio ini diberi nama telepon kem. Sebagai komunikasi penghubung antara pihak pemerintahan India Belanda ke seluruh sekutu Belanda pada masa perang dunia pertama. Hingga perang dunia pertama berakhir, kantor radio ini mengalami kebangkrutan karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Hal itu diperparah oleh daya pemancar radio yang kurang jauh karena letaknya berada di rumah. Pada tahun 1918 Raymond memutuskan untuk memperluas area radio sebanyak 10 hektare dan membangun pemancar radio baru. Dan dipasang di puncak tanah pasir yang berolakasi di tempat barat kantor telepon kem. Dengan adanya pemancar baru ini, telepon kem akhirnya berhasil melakukan hubungan komunikasi hingga benua Amerika dan benua Eropa dan Barat. Tahun 1923 gedung telepon kem Cililin kembali membangun bangunan pendukung guna mengatur alus listrik. Setelahnya pada tahun 1924 telepon kem berubah nama panggilan menjadi Netherlands Indies Radio Omrof Mat Capic atau yang disingkat menjadi Radio Nirol. Yang berfungsi sebagai radio komunikasi jajahan Belanda di seluruh dunia. Kejayaan Radio Nirol yang dibangun oleh Raymond ternyata tak berlangsung lama meskipun memiliki peralatan sangat cantik. Tak menjadikan semakin maju malah bangun. Akhirnya sebagian peralatan dan saran atau manca radio dipindahkan ke Ranca Ekek dan daya kekolon. Setelah peralatan yang ada dipindahkan otomatis gedung ini tidak terus atau terbengkalai dan tak berbungsi lagi. Dan radio ini mulai beroperasi di kawasan Gunung Buntang yang berada di kaki Gunung Malabar, Banjaran Kabupaten Bandung. Pada tahun 1937 gedung ini dikuasai oleh Dinas Kehutanan dengan sebelumnya mendapatkan izin dari Departemen Agrarnia. Bangunan ini utama digunakan oleh Bos Wenson dan bangunan lainnya digunakan oleh WK. Pada tahun 1944 tanah dan bangunan dibiarkan terlantar begitu saja. Karena gedung radio Nirangcil ini bukanlah sebuah museum yang kini dikuasai PT Telkom. Maka tidak tersedia fasilitas apapun untuk para pengunjung. Kalian bisa lihat sisa dari bangunan ini sekarang hanya digunakan sebagai lahan parkir masyarakat yang ada di sini. Bersama saya sekarang sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Amar Sudarman. Begini Pak, ada beberapa yang ingin harus tanyakan ke Bapak sedikit mengenai tentang sejarah radio Narong yang sudah ditambah hati awal tadi Pak. Mengapa ciri yang dipilih bukan bagi jajah, api Jumani atau kan tadi baru Pak? Bapak jawab, Bapak mau ini dulu, mau identitas dulu? Boleh ya? Siap-siap. Bapak itu dilahirkan di daerah kewadanan Jumim sebelah sana. Tapi itu selama perang kemerdekaan, dilahirkan sejak jaman kolonial, yaitu sepatnya 15 September tahun 1936. Pada waktu itu, tanggal 15 September itu adalah hari raja. Oleh karena itu, Yuliana, dilahirkan di 15 September tahun 1938. Bapak itu dilahirkan dengan disitahkannya Rasul Yuliana, Rasul Lehelmena kepada Raja Benchard dari Jerman. Itu dilahirkan di 15 September tahun 1936, dari seorang petani, tapi dulu sudah jadi LBD. Lembaga Barisan Desa, Jerman Kolonial. Kalau sudah jadi jaman Jepang, harus berpikir, tapi ini adalah LBD. Nah, yang sesauh bahwa dari orang-orang tua, kenapa Jelilin yang dikulis? Sebab terlindungi Jelilin ini oleh gunung-gunung. Sedangkan Jelilin, sempat terlindungi ini, akan dijadikan selepon untuk menguasai Eropa Barat. Jadi, nomor anak buahnya, atau jadi bagian dari selepon untuk biak daya pulat. Yang menilinkannya di telpon ini adalah Tuan Raymond. Dibantu oleh orang Jelilin asli, keluaran dari Ambah Sebul, yaitu Pak Sukinta. Kalau sekarang itu, sarjana muda di CBP. Tidak, diberi kelahan, ministrar sehniang senar. Makanya itu dipilih Jelilin. Kenapa? Jadi, dilindungi Jelilin, karena waktu perang keberdekaan, waktu dibombardir oleh Mika. Kemudian Jepang. Jelilin ini, daerah radio ini khusus, tidak kena bom. Jadi, yang rusak di bombardir, dikandung oleh belakang itu, hanya Jelilin Wessan, kemudian sumur Bandung yang rusak. Oleh karena itu, korban ada di Jelilin Wessan. Yaitu direktur SGB, masanya hilangnya sebelah. Yaitu, waktu bersembunyi di kolam, kanon itu menang keceritaan-keceritaan kanon kepada pemasang kolam. Sedangkan di sumur Bandung, tidak banyak orangnya, karena sudah di menyingkir ke daerah sana. Jadi, yang rusak itu, kendaraan Paburu Madi, kendaraan Paburu Madi, kalau sekarang itu kudalah. Kudang Paburu Madi sampai habis upah. Itu. Kalau udah dulu itu kudang Paburu Madi, itu kuda, disebut kendaraan. Itu yang dipilih. Sedangkan, karena BIPLINAH, untuk, untuk, militer, tadinya mau dipilih-pilih, sudah akan dibuat jalan militer, sampai tidak jadi. dan akhirnya diputuskan, yang itu dikeluarkannya di Cibangkong, 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 Padung. Nah, karena Cibangkong, ya dipinahkan ke Cimahi, oleh karena itu Cimahi, didirikan rumah sakit Santarawana, tahun 18-87, yang sekarang disebut istirahat. Kenapa istirahat? Karena istirahat ini, pertama kali bangsa Indonesia, yang menjadi doktor di sana, adalah turunan Kornel Sinaldinasa, Bupati Purwakasa. Itu raja istirahat. Itu dipilihnya itu, karena, jadi untuk, markas media itu, lebih enak. nah, tadinya di sini, di sejajaran, teman-teman. Malah bedahulnya itu. Ada pertanyaan lagi, Pak? Pada tahun 1923, itu ada perubahan, dari telepon Ken menjadi Niro, nah, kenapa itu diubah? Nah, telepon Ken, itu asalnya, untuk persiapan, perang dunia ke Sassu. Tapi sehingga, ternyata, tanah jajahat ini, tidak ikut perang dunia ke Sassu. Jadi, tidak kena oleh, karena itu. Bagaimana, sekarang sudah, sepanjang potensi, bisa menghasilkan, waktu ke Helsing, kan, adalah, orang Belanda. Jadi, mungkin, mungkin dulu, fungsi telepon Ken ini, untuk, menghubungkan, yang memulukan ke Eropa Barat. hasil-hasil, pertanyaan di sini, mungkin, untuk diaspor ke sana, itu, yang penting, pertanyaan. Pertanyaan. Karena Eropa Barat, karena Eropa Barat, tidak di Belanda, tidak diwakil, tidak diwakil, tidak diwakil. Iya, benar. Nah, di sini, sudah, merasa Belanda, sudah boya, Oleh karena itu, pemuda-pemuda, hanya sekarang, tidak berbeda, jauh berbeda, dengan sekarang, manusia itu sudah banyak. Iya. Pada waktu itu, waktu Bapak, tahun 47, oleh guru, mengatakan, saya, Indonesia itu, cuma 48, mungkin, kurang. Oleh karena itu, semua pemuda, yang ada, dari kampung, ini direklus, oleh Belanda, tidak dijadikan, apa, tidak dijadikan, kantara, tapi, yang disebutnya, pada waktu itu, tentara itu, disebutnya, Malise, Malise, itu harus, tentara, walana, sukarela, bedanya, jadi tidak, masuk pelatihan, pokoknya, pelatihan itu, terbiasa, jadi, banyak, saudara, Bapak juga, jadi, pokoknya, nah, itulah, yang jadi, cakal bakal, untuk, sentara, nikah, kemudian, kalau, jaman Jepang, itu, yang mereklus, rakyat itu, jaman Jepang itu, namanya, eho, atau, hokokai, 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 jadi eho, itu, jadi, kayaknya, terus, untuk, antenanya, untuk, antena, telepon, sama, atau, nirom, ini, pasang di mana, apanya, anten, jadi, waktu, setelah, telepon, itu, dihabiskan, jadi, diberikan, kepada, kemudian, dijadikan, nirom, nirom, pemancar, negara jajahan, yang disebut, netherlands, indi, netherlands, indi, radio, melanden, jadi, pemancar, negara jajahan, netherlands, indi sehe, iya, itu, bahasa, bahasa, indi sehe, ditulisnya, ronyang, radio, melanden, artinya, pembancar, negara jajahan, nah, dijadikan, tahun 2020, pembancar, negara jajahan, maksudnya, supaya, membuat pas uang, tapi, ternyata, tidak, apa-apa, tapi, itu, untuk, semacam, pakai antena, ternyata, ternyata, di goyang, untuk, listrik, di daerah il, adalah, dari, curung sawer, turbinnya, tapi, tidak kuat, oleh kandang-kandang, itu, dibuatlah, pada waktu itu, gedung, habuk, bisa punya orang, oh, gedung habuk, itu, di sana, di sana, kemudian, di sebelah sana, kalau, kalau antena, ini, maksudnya, supaya, suara itu bagus, gunung itu satu, gunung itu satu, di sana satu, jadi, tidak, hanya, ada antena, hanya, yang, akan luas, tidak jadi, kemana itu, antenanya, oleh kandang-kandang, mesinnya, karena, pakai kuning tempatnya, berapa ya, satu itu, kedua, eh, waktu perang kemerdekaan, eh, di sini, di, kuasa ikhlas, tadi, jadi, kalau malam hari, suka di, apa, di geria, di sana, dua orang, jadi, belum, jadi, mereka takut, jadi, di sini, hanya beberapa, minggu lah, nah gitu, ada, resep, itu, alat-alat komunikasi, yang, ditepasang, di telepon, jadi, kemana, di, kemana, nah, ini, masaknya, tidak tahu, karena, ini, jaman cepat, mungkin, waktu, kita merdeka, di, 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 belum ada, masih, siap, tanah kolonial, harus, diduduki, oleh, angkatan garat, oleh, disini, adalah, yang, sekarang, tidak ada, yang, 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 berkedudukan, juga, yang, dipimpin, Ahmad Dirana Sakusuma, karena, di, Ahmad Dirana Sakusuma, waktu, setelah, Rempil, bukan, setelah, ya, setelah rempil, setelah, setelah, darinya, dari, lingar jasi, kemudian, Ahmad Dirana Sakusuma, harus ikut, di, 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 dipercayakan oleh kepada seorang kapten namanya Kapten Subiarto yang zaman Orde Baru menjadi Jaksa Agung Mayor Jenderal Subiarto, karena Subiarto ini orang Banyumas yang beristirikan orang Budiaya putranya Lurah Budiaya yang namanya Ibu Himas di Cikopol di daerah Tangerang itu yang menjadi pokok jadi di kisah ini bekas-bekas daripada alat-alat misal kebudukan yang lalu itu habis, orang dia menjebak diampus, misalkan dibawa kemana jangan kan di daerah Tangerang, besi-besi atau alat itu gunung saja sampai gunung oh ini ini posongnya ini sekarang ini 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 gunungnya mana coba sudah ada itu oleh Jepang dengan dari untuk dijadikan seleteng ya bukan untuk kasanya di areng areng ini untuk menggoyangkan tapi semacam batu barah ya karena abad-abad sudah habis jadi habis itu jangan kan besi-besi alat-alat elektronik jadi gunung juga dibunuh jadi buksinya itu cuma bangunan-bangunan tua nah ini gunung ini dibuatkan oleh kolonial ini yang menjadi minis bar di sini jadi tuan seske pendudukan di sini nah ada pun di daerah sini adalah bekas sekarang sudah jadi rumah sakit nah ini ada shipper jadi wakil komandan atau si baris power atau apa namanya jadi apa namanya buksa baris ada kalau sekarang ini itu sekretaris nah ini untuk wkr si baris wkr 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 iya kaya mandor ya itu tadi wawancara kami sama kelapa ades amal sudarman terima kasih banyak ya sudah sekenan berikan informasi buat kami mengenai sejarah radim roh neger lan indi radio omer laden itu itu namanya radio pertama yang dijelilin atau mancar radio terima kasih jangan lupa oke terima kasih banyak pak ya terima kasih pak terima terima dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton